Intro Halo, dengan Bang Review disini Dulu aku pernah bilang ya Mau versusin Infinix Hot S3 Sama Xiaomi Redmi 5 Ya, tapi ternyata Setelah aku pikir-pikir Malah kagak relevan ya Karena kan beda kelas, ya gak? Dan yang rada sekelas ya Xiaomi Redmi S2 yang barusan aku review Karena keduanya sama-sama Smartphone selfie Terlebih, harganya juga mirip-mirip Oleh karena itu, mari ku bandingin Kemampuan selfie antara keduanya Ya, mungkin bisa membantu Khususnya para ladies Yang lebih ngutamain kemampuan kamera depan Buat Selva selfie Cantik Sikit info bahwa pada saat video ini dibuat Infinix Hot S3 Harganya 1,899 juta Untuk varian RAM 3GB Sedangkan yang varian RAM 4GB Harganya sama dengan Xiaomi Redmi S2 Yaitu sekitar 2,4 jutaan Infinix Hot S3 yang kupake ini RAM-nya yang 3GB ya Yang tentunya varian paling murah Untuk perbedaan detail speknya Silahkan dibaca sendiri Dan secara garis besar Xiaomi Redmi S2 punya chipset yang lebih kenceng Kamera belakang ada 2, terus fitur yang berbasiskan hardware yang juga sedikit lebih komplit Sedangkan Infinix Hot S3 punya kapasitas baterai yang lebih gede dan kualitas layar yang lebih baik Berkat DPI yang besar Dan tone warna layar yang lebih saturated Saturated ya Nah kalau untuk masing-masing kamera depannya Yang jadi topik utama video ini Ternyata punya perbedaan spek yang menarik Dimana Xiaomi Redmi S2 punya kamera depan 16MP dengan single LED flash Dan Infinix Hot S3 Kamera depannya 20MP dengan dual LED flash Untuk detail sensor kameranya aku gak punya info lengkap ya Tapi seperti yang tercantum di webnya Infinix Infinix Hot S3 pake sensor Sony IMX378 Kalau Xiaomi Redmi S2 aku kagak tau sensornya Mungkin kalian ada yang tau Ya silahkan di komen So, kayak gimana kualitas kamera depan masing-masing smartphone? Kujelasin dulu fitur-fitur utama kamera depannya Infinix Hot S3 punya beauty mode dengan 9 tingkatan Ya udah itu aja pilihan beautynya Simple Sedangkan Xiaomi Redmi S2 punya 5 tingkatan beauty mode Ditambah sub-sub opsi untuk mengkustomisasi besaran dagu, mata, tone kulit, serta kemulusan kulit Bisa dibilang fitur beauty yang ditawarin Xiaomi Redmi S2 ini lebih detail dan luas Gimana dengan hasil beautynya? Nah disini aku akan compare khusus pada mode beauty yang tipe tingkatan ya Bila diperhatiin di Redmi S2 Menurutku intensitas beautynya mentok di tingkat 3 Karena bila dilihat-lihat di tingkat 4 maupun 5 Hasilnya sepertinya kagak berbeda bila dibandingin sama yang tingkat 3 Ya gak? Ini aku ngeliatnya udah ampek melotot ya Dan kayaknya beauty di tingkat 3 itu gak ada bedanya sama 4 dan 5 Terus intensitas beauty pada tiap tingkatannya terlihat lebih agresif Bila dibandingin sama Hot S3 Terutama pada sektor kemulusan kulit Sedangkan di Hot S3 Yang memiliki 9 tingkatan beauty Menawarkan intensitas beauty yang kagak sedrastis dan seagresif Redmi S2 pada tiap-tiap tingkatannya Jadi pada setiap tingkat Intensitas beautynya tuh naik pelan-pelan Kagak njeglek langsung jadi ganteng atau cantik maksimal Ini menarik kalau kamu prefer wajah yang kelihatan lebih natural Namun masih terdapat sentuhan beauty Lalu untuk sampel-sampel selfie lainnya yang akan kalian lihat Patut dicatat bahwa pada Redmi S2 Aku pakein beauty tingkat 3 Dan pada Hot S3 aku pakein beauty tingkat 9 Kenapa kok beda gitu tingkat beauty yang dipake? Ya karena menurutku pada tingkat beauty tersebut Besaran intensitas beautynya hampir mendekati Dan tujuannya juga biar gantengnya wajah jadi rada samaan lah Yowes, sekarang mari bandingin kualitas foto-foto selfie-nya Sekaligus mode bokehnya Berbeda dari Hot S3, foto selfie Redmi S2 memiliki saturasi warna yang lebih tinggi Warnanya tuh kental dan cool Sisi positifnya ya warna jadi gonjreng dan warna kulit nampak menarik Sedangkan Hot S3 menawarkan warna yang senderung natural Apa adanya? Kalau soal warna pastinya menjadi selera masing-masing individu sih So silahkan tentuin sendiri mana yang kalian suka Kemudian ketajeman foto alias sharpness Hot S3 punya sharpness yang lebih tajam daripada Redmi S2 Tapi sedikit over sharpness-nya menurutku Dan kalau jeli terlihat agak sedikit grainy Sedangkan Redmi S2 sharpness-nya kurang Tapi detailnya masih bisa diterima Abis itu apalagi ya? Oh iya bokeh modenya Keduanya memiliki tingkatan blur yang fix Perbedaannya adalah Redmi S2 punya blur yang lebih terasa Lebih kabur Dan separasi antara objek dengan background juga lebih rapi Dibanding Hot S3 Dan terakhir kemampuan low light Amat flash depannya Keduanya sama-sama menghasilkan noise yang banyak ketika low light Ini pas cahayanya minim banget sih Sangat remang-remang Perbedaannya adalah Redmi S2 mampu memberikan foto dengan exposure dan detail yang lebih baik Untuk ngatasin low light tentu salah satunya adalah dengan menggunakan flash Menariknya Infinix Hot S3 gak hanya dilengkapin single light flash Namun dual light flash Kunggulannya tentu lebih terang Dan tersedia 3 tingkat keterangan Namun makin terang malah timbul vinyat So saranku sih mending dipakein flash yang tingkatannya paling rendah aja Biar kanan kiri atas bawah tuh gak keliatan ada ini ya Refleksi cahayanya Oke Jadinya pilih smartphone selfie yang mana nih Pastinya udah tercerahkan setelah nonton komparasi selfie-nya kan Secara obrol menurutku Redmi S2 punya hasil selfie yang lebih menarik Kalau kamu emang paling mementingkan kualitas selfie terbaik pada sebuah smartphone dan budgetnya 2,4 jutaan Ya silahkan ambil Xiaomi Redmi S2 Tapi kalau budgetmu cek kak Cuman di bawah 2 juta Ya jangan maksain beli yang lebih mahal Ntar malah makan nasi kecam dulu So gak ada salahnya untuk ambil Infinix Hot S3 yang varian RAM 3GB Atau hasil selfie-nya menurutku juga kagak begitu mengecewakan Masih oke dan masih masuk akal sama harga yang dibanderol Yaitu 1,899 juta Yowes Gitu aja videonya Makasih udah nonton ya Jangan lupa subs Terus follow juga Twitter And IG ku At Bank Review See you again In the next video See you Sub indo by broth3rmax